Dari Solo kita ke Ambon, ada tradisi lebaran unik di Kampung Tulehu, Ambon, Maluku yang masih dilestarikan warga sekitar, yaitu pertandingan sepak bola. Silaturahmi pun pindah ke lapangan, dari pemain profesional hingga amatir melebur bersama warga. Setiap Nenadio Indonesia punya tradisi sendiri-sendiri dalam merayakan Hari Raya Idol Fitri. Nah, salah satunya di Kampung Tulehu, Maluku. Acara dan tradisi lebaran yang cukup unik dan dilakukan sudah bertahun-tahun, yaitu bermain sepak bola seperti yang ada di pelakang saya ini. Nah, untuk tahun ini sendiri dan tahun-tahun sebelumnya sepertinya juga ya, yang bermain di sini bukanlah pemain-pain asing lagi, karena pemain di sini adalah pemain yang berlagak di Kampung Taman hingga di ISL. Buat mereka sendiri ini adalah ajak kepanasan sekaligus untuk menjaga kesehatan dan kegugaran mereka, karena pemegang, 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 pemegang dan kompetisi yang di Jain di Kampung Taman itu adalah real. Bukan ada masalah, cuma kita semua memberikan ilmu kepada orang kita juga. Kita semua banyak orang di luar, kita datang ke kampung yang pasti untuk mengajakkan teman-teman kita juga, yang mungkin masih di profesional, bisa belajar semua. Semuanya untuk pelajaran. Kalau ngomongin soal, nonton, ternyata bukan cuma kaum pria dan anak-anak saja yang hadir di sini. Banyak sekali kaum perempuan yang hadir di sini, sepertinya ibu di sebelah saya ini nih. Kenapa emang ibu, tertarik banget nonton dan di hari lebaran pula? Karena di sini merupakan tradisi kalau setiap lebaran hidup fitri itu, anak-anak kulew yang menjadi pemain natura pulang kampung. Ibu sendiri keluarganya ada nggak yang pemain bola? Ada. Ramdan Nelis, ini semuanya nih ponakan-ponakan saya sih. Bukan soal menang atau kalah buat mereka untuk menyaksikan kancah persepak bolaan dari stadion di sini. Tapi bagaimana mereka bersilaturahmi dan yang paling pasti adalah mempertahankan tradisi tahunan di kampung Tulew. Kita menghirani dan Ari Nugraha melaporkan untuk.